Jumat pagi bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyerahkan secara simbolis bingkisan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yakni kepada seluruh pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2, lingkup pemerintah Provinsi Jambi serta kepada bendahara gaji induk selaku pemungut iuran korpori unit SKPD Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut Sekda Sudirman juga menyerahkan santunan uang duka kepada anggota korpori Provinsi Jambi yang meninggal dunia. Terut hadir pada kegiatan tersebut Dewan Pengurus Korpori Provinsi Jambi, Kepala OPD selaku pembina korpori dan segenap anggota korpori dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan penyerahan bingkisan dan santunan ini merupakan wujud prihatin dan keperluan korpori Provinsi Jambi kepada anggotanya. Sekda berpesan agar anggota korpori terus meningkatkan kepedulian dan solidaritas yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan kekompakan korpori Provinsi Jambi. Selain itu, Sekda juga berharap agar anggota korpori selalu meningkatkan kompetensi dan kinerja bersama-sama dan bersinergi membangun Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Ini berpesan kepada Bapak Ibu, penerima bantuan dan juga kepada seluruh jajaran korpori Provinsi Jambi. Di kearap yang lebih baik dan lebih maju lagi. Azam Azmi, Jambi TV